Hello Parents Saat si kecil tidur tentu ada perasaan yang menenangkan bagi para parents yang melihatnya. Selain itu meski sedang tidur, si kecil tetap mengemaskannya parents. Terlebih jika pose dan posisinya lucu dan mengemaskan. Namun ternyata parents harus memuas padai beberapa posisi tidur pada bayi karena ada beberapa posisi yang ternyata memiliki resiko berbahaya untuk perkembangannya. Termasuk resiko di dalamnya ialah Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak, yakni kematian bayi dengan tiba-tiba dan tidak terduga selama tidur. Nah agar si kecil terhindar dari resiko yang membahayakan dirinya saat tertidur, pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya posisi tidur yang berbahaya bagi bayi. Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Tidur Tengkurap Posisi tidur pertama yang tidak dianjurkan untuk bayi ialah tidur dengan posisi tidur tengkurap. Hal ini dikarenakan saat bayi tidur dengan posisi tengkurap dapat memberi tekanan pada rahang bayi dan menghalangi saluran udara sehingga bayi sulit bernafas. Saat bayi tidur tengkurap juga dapat membuat bayi berbaring dengan wajah yang sangat dekat dengan spray. Kondisi ini dapat mengakibatkan bayi menghirup udara daur ulang yang rendah akan oksigen. Yang lebih membahayakan lagi ialah jika bayi tidur tengkurap di kasur yang sangat empuk. Hal ini beresiko menyebabkan bayi mati lemas karena resiko bayi menghirup kembali udara yang dihembuskan lebih tinggi saat bayi tidur tengkurap di kasur yang empuk karena wajah bayi menjadi mengendur lebih dalam ke kain lembut kasur. Jadi, hindari bayi tertidur dengan posisi ini ya parents terlebih dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pada bayi dengan usia yang masih kecil dan belum dapat mengangkat kepalanya dengan baik, tidur dengan posisi tengkurap jika tidak diawasi dapat membuatnya beresiko kesulitan bernafas saat ia kesulitan merubah posisi kepalanya. 2. Berbagi tempat tidur dengan orang lain Sebaiknya, hindari bayi tidur di tempat tidur yang sama dengan saudara kandungnya ataupun dengan orang tuanya. Saat orang tua atau kakaknya tidur bersama bayi dapat meningkatkan resiko SIDS. Hal ini dikarenakan saat tertidur, tubuh parents ataupun saudara kandungnya secara tidak sengaja beresiko menutupi wajah si kecil atau bahkan menibannya yang dapat membahayakan bayi. Jika harus tidur di kasur yang sama, beri batasan dan jarak agar melindungi bayi dari resiko bayi tertindih atau tertutupi wajahnya oleh anggota keluarga yang lainnya. 3. Tidur menyamping Pada bayi yang belum dapat berguling atau membalikkan badannya sendiri dengan baik, sebaiknya, hindari tidur dengan posisi miring atau menyamping. Tidur dengan posisi ini juga sebaiknya pun dihindari oleh bayi yang sudah dapat membalikkan badannya sendiri. Posisi tidur menyamping cenderung membuat bayi berguling dan posisinya menjadi tengkurap saat tidur. Kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko SIDS. 4. Tidur menggunakan bantal Tidur menggunakan bantal menimbulkan prokontra tersendiri di kalangan orang tua. Namun, para ahli merekomendasikan agar orang tua menunggu menggunakan bantal untuk si kecil sampai anak berusia lebih dari 2 tahun. Hal ini dikarenakan bantal tidak aman untuk bayi. Sebaiknya, bunda hindari penggunaan bantal saat membaringkan bayi yang tertidur karena dapat meningkatkan resiko kematian mendadak. Jika ingin memberikan bantal pada bayi, konsultasikan terlebih dahulu pada dokter mengenai jenis bantal yang aman untuk bayi. Nah itu dia parents, beberapa posisi tidur yang berbahaya bagi bayi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.